hai hai guys saya si here, untuk video hari ini saya akan berbagi tentang menggunakan 2 in 1 laptop dan ipad pada saat yang sama, here we go actually i just bought this ipad a week ago, here is the vlog in ipad cita super mall purong kerto warnanya super ya ya silahkan di cek dulu, untuk secara fisiknya pastikan ada pusakan, laca atau loresan, dibacakan belajar teman-teman, ganyarakan aja sekarang saya cek kalian dulu ya ya i just have plan to use this ipad for college notes, so i book it i will use bahasa for today's video, so just see this subtitle for english translation ya i wanna give you the prolog and then i will show you about the two ini itu hp pavilion 14 x360 convertible 2 in 1 laptop 2 in 1 laptop itu maksudnya bisa dijadiin tablet karena touch screen dan bisa dibalik kayak gini aku beli di tahun 2020 buat harganya up to 10 juta udah dapet hp pennya juga sepaket ini dia detailsnya buat pennya ya cuman bisa dipake buat laptop ini dan baterainya itu pake A4 buatnya lainnya di sebelah sini ada tombol yang panjang di klik aja bisa model landscape ataupun portrait kayak gini deh tampilannya kalau ini ipad generasi 9 aku beli di tahun ini 2023 buat harganya up to 5 juta dan belum dapet apple pencilnya buat harga apple pencilnya itu sekitar 2 jutaan ini dia detailsnya aku beli casing yang 360 derajat jadi modelnya kayak gini tentunya bisa portrait and landscape kayak gini deh tampilannya buat apple pencilnya itu sistemnya di cas ya jadi gak pake baterai firstly itu ukurannya 2 in 1 laptop ini ukurannya 14 inch tentunya lebih gede dari muka aku ya gede banget terus kalau ipadnya itu ukurannya 10,2 inch buat ukuran sendiri udah jelas gede 2 in 1 laptopnya ya ini dia detailsnya kurang lebih segini perbedaan ukurannya dan ini buat perbedaan ukuran pennya sayangnya HP pennya itu gak magnetik jadi gak bisa nempel di sebelah laptopnya kalau apple pennya tinggal ditaruh di bagian casing jadi gampang deh ini dia tampilan lock screen dan home screennya aku belum hias-hias mungkin di next video ya sekarang ini dia aplikasi-aplikasi yang ada di 2 in 1 laptopku dan ini buat aplikasi yang ada di ipad next we go to pengaturannya ada di bagian sini kayak gini kayak gini tampilan pengaturan yang ada di 2 in 1 laptopku terus buat yang di ipad kayak gini pengaturannya ya sama kayak pengaturan di HP kalian juga dan kita ke bagian kontrolnya kayak gini buat kontrol-kontrol yang ada di 2 in 1 laptop ada taping keyboardnya juga ada taping keyboardnya juga dan ini yang di ipad aku juga belum atur widgetnya maybe next video aku bakal bikin setup widget gitu ya sekarang kita ke kamera dulu kalau di ipad kayak gini dan di 2 in 1 laptop kayak gini 2 nya bagus buat zoomit atau selfie gitu kalau kalian nanya bagus mana i think i will go for the ipad camera ini dia perbedaan kameranya next we go to the notes application di 2 in 1 laptop biasanya aku pakai Snot kalian bisa download ini di microsoft store dan gratis kalau di ipad aku pakai goodnotes5 aku beli di appstore harganya 169 ribu buat selamanya mari kita lihat details aplikasinya aku pernah buat video how i take my notes kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya kalau yang ini tampilan awal di goodnotes tonton terus buat lihat perbedaannya ya di dua-duanya itu bisa custom background settingsnya mau yang kotak, garis biasa, atau kosong, dan lain-lain dan bisa gantikan di warnanya juga buat atur ukuran juga bisa i don't know kalau di goodnotes kayak cuma ada warna hitam, putih, atau kuning gitu tapi setauku di dua-duanya itu bisa import template gitu dan di goodnotes itu asiknya bisa pilih sampul atau cover depan jadi lucu deh let's try on kalian bisa perhatiin fitur-fitur yang ada ya it's the pen the color the eraser the typing keyboard the stickers and let's try swatch and let's try swatch kalau tadi buat catatan udah sekarang aplikasi buat edit foto, desain, atau gambar-gambar kalau di do in on laptop aku pakai Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator aku download sendiri di web Chrome cari aja kuiha Adobe Photoshop gitu dan di iPad aku beli Procreate harganya Rp 229.000 buat selamanya di Adobe Photoshop aku udah pernah buat tutorial videonya kalian tonton aja ya di Procreate kayak gini tampilannya mungkin next giliran aku bakal buat tutorial yang Procreate fitur brushnya banyak banget jadi gampang buat gambar let's try swatch kalau buat catatan udah buat gambar udah buat edit foto udah belum lengkap kalau belum ada aplikasi buat edit video kalau aplikasi edit video itu aku pakai Adobe Premiere Pro kalau di do in on laptop dan Vita kalau di iPad buat di Adobe Premiere Pro tampilan fitur-fiturnya kayak gini ya profesional banget dan ya kayak gini kalau di Vita tampilannya aku suka banget sama stiker-stikernya karena banyak dan cute banget maybe that's all yang biasanya aku pakai kalau kalian tanya about edit mana I can answer because it depends on apa yang kalian butuhin buat gambarannya udah aku kasih lihat tadi ya kalau aku sendiri bakal pakai iPad buat nulis catatan dari dosen di kuliah dan gambar animasi-animasi aja yang ringan biar di laptop gak berat and then di to in one laptopnya aku bakal pakai buat ngerjain tugas-tugas kuliah katanya itu ada kayak program tekniknya gitu maybe nanti so ya dan mungkin buat edit-edit design fit kayak gitu thank you so much for watching this video I hope this video bisa jadi gambaran kalian buat kalau kalian yang mau beli juga dan inspiring for you all see you on my next video guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax